Intro Selamat malam pemirsa Jumpa lagi dengan saya Tuti Puji Astutut Di CerotKes Only at Gboy TV Malam hari ini Kebetulan banget ini Saya undang langsung Karena Bobby gak sanggup mengundang Jadi saya yang langsung undang Bojek saya bunyi sih Saya lapar Pesan apa mandanya? Biasa ini satay Jadi malam hari ini Saya langsung mengundang Ini adalah berita rumah tangga Yang lagi fenomenalnya ada di Tok Tok Tik Tik dan Tutu Tiktik mah ucah Saya tayangkan langsung Saya datangkan langsung Mas Aris Selamat malam Dan di sebelah kanan saya ada lagi Mbak Kinan Apa tuh? Di sebelah kanan Saya Aris Aris juga ada sikatannya? Apa tuh? Apa? Oh lu udah aja sama gue? Andumnya diiris-iris Aduh gak nyangka loh ya Kita bisa mendatangkan langsung Mas Aris dan Mbak Kinan yang lagi viral itu Saya mau bertanya langsung sama Mbak Kinan Dulu boleh ya Mas Aris ya? Boleh silahkan Mbak Kinan Ladies first, bencong second Aduh ini kandungannya sudah besar ya Berapa bulan ini Mbak Kinan? Dua tahun empat hari Lama amat Untuk bayi basi di dalam Jadi keluar udah balik Alhamdulillah Oh gitu Dan ini emang bayi tabung Tabung-tabungnya dimasukin maksudnya ya? Karena kan akhirnya pake tabungan saya Oh tabungan Tetap uang ya Mas Aris ya Nah Mbak Kinan Apa benar berita yang disiarkan tuh di Tok Tok itu? Katanya rumah tangganya lagi terguncan Lagi membarah Sudah jelas di media Di media sosial Gak usah tarik napas Mas Saya tarik nyawa dulu Semua sudah jelas Dan saya tidak menyangka Semua itu terjadi kepada rumah tangga kami Yang awalnya aku pikir baik-baik saja dan romantis Bersama aku dan Raya Semua tertimpa Tertimpa tangga Raya itu siapa? Raya itu di Blok M Pasar Raya Kan ini Mas Aris dan Mbak Kinan Oh calon anaknya Anak kita Anak pertama kita Anak pertama Anak pertamanya Terus Mas Aris tuh yang diberitakan itu Apa benar tuh Mas Aris punya Punya Will Walaupun keidaman lain Itulah yang ingin saya explain Ya Jadi semua yang dia tuduhkan terhadap saya Istri saya yang tuduhkan terhadap saya Itu tidak benar Tidak benar Itu adalah sebuah dugaan-dugaan saja Karena saya benar-benar menjadi seorang suami yang sangat setia terhadap Kinan Mas Terus ini apa Saya berusaha menjaga keutuhan rumah tangga Mas Ini apa? I Itu apa? Ini jelas-jelas Mas Lydia Danira itu siapa Mas? Kan kamu kenal Lydia? Siapa Lydia Mas? Masa kamu gak kenal Lydia itu kan Istrinya mantan istrinya Jawa Amir Dapkan? Tidak loh Lydia Kandau Mas Loh saya gak ngerti apa maksud kamu Ya Are you crazy? Sebentar, sebentar Maaf saya kan Ini bukti Ini adalah bukti di mana Mas Aris ke Turki Oh Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Aku kan Saya Gue host nih Ada satu lagi Aku udah copy sebanyak-banyaknya Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku udah copy Karena kamu gak suka teh Makanya aku copy Ini saya lihat benar ini Ini undang-undang dasar negara-negara Bukan Aku Aku sedang SD Itu adalah Ada peserta-peserta tiket pesawat Peserta? Peserta? Manumpang dong Tolol Makanya Ini pesawat olomba Makanya gak usah minggu Minggu Tololomba Aji Peserta deh Pesawat olomba Nah itu mungkin bisa aja salah Itu pesawat apa? Itu pesawat Yang kamu tulis Oh ini ada tulis aja nih Anal Air Oh my gosh Kenapa kapadokia mas? Kenapa kapadokia mas? Kenapa kapuk dai? Kenapa kapuk dai? Turun kan kandungan aku Sayang itu gak benar Itu kamu Kamu semanyak hamil kembar Kamu begini ya Aku selesai Aku selesai Apaan kau dan? Dana kasihin rindra Dono Dono Oke mas Enggak Emang dia semenjak dihamil Dia selalu berperasa gak buruk sama saya Ya mungkin itu baby blues ya Buruk mas Kamu tuh degila mas No You sick Udah jelas-jelas disini Buktinya banyak kamu transfer Kemana-mana Disini kamu transfer Banyak kemana Ke sumo club di kelapa gari Kamu pijet disana ya mas ya? Aku gak pijet Emangnya aku masuk angin salah urat Aku cuma ada kerokan Disono Emang pijet di pinggir disana Oh ya mas Ya disana Sebentar ini juga disini Maaf saya jadi ikut membaca disini Disini ada Mas Aris di Keluar uang 5M Untuk apa ini? Oh my god Itu sekretaris saya Sebenernya itu Mungkin yang dia tuduhkan adalah sekretaris saya Emang namanya Lydia Mohong dia belikan penthouse Sarga 5M buat Lydia Itu saking penthouse mas Enggak benar Itu saking tiktok bitch Aku kasih tau sama kamu ya Itu bukan penthouse Lydia itu kan sekretaris aku Dia kan emang orang susah Jadi dia aku kontrakin Kosan kecil kok gak mahal mbak Gak mahal Namanya kos-kosan kecil Yang penting kan ada Dia mintanya Yang penting di dalam ada mandi bola Ada prosotan Ada ayunan Jadi aku sewain TK Kosan apa? Kenapa gak sekalian sewain time John? Ya pokoknya seperti itu Jadi gak seperti yang kamu perkirakan 5 miliar 5M Apaan 5M boroboro 5.550? Hah? Kita aja masih di rumah keong mas Kalo beliin dia kos-kosan Ya ampun Itu gak bener tuduhan kamu Tuh gak bener selama sekali Mas apa masih mencintai mbak Kilar? Saya masih sangat mencintai istri saya Bohong Bener Saya memperlakukan dia dengan lemah lembut Seperti tata cara memandikan mait Ini mimpi aku Ini mimpi aku Ini mimpi aku Ini mimpi aku Mau jadi mait Lagian Kan emang dia Impian dia ke Kapoldakia 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 Mau di penjara mas Iya Saya tau your dream I know your dream Mimpi aku Jeli dream Dream oblong Aku gak janjin kamu Naik balon-balon terbang itu Aku janjin kamu Naik bebek-bebekan Kenapa bebek-bebekan? Taman mini kali Bebek-bebekan Mahal Soalnya satu trip kan 4 juta setengah Semayan duitnya Oh untuk naik balon udara itu Iya gitu Nah makanya kamu bisa dong Di Van Diego Travel Aku gak jiku kan Juga UMR tau sendiri UMR tapi bisa keluarin duit 5M ya Ya kan namanya kan Kupah Minimum Raphia Ahmad Oh Boleh lah inilah ya Rans Entertainment ditunggu Terus Mbak Kinan Mbak Kinan jadi Selama sudah mengetahui ini Udah ketemu belum sama Wanita yang ada Namanya disini Untuk perempuan tersebut Aku belum ketemu Tapi akan segera Dan menyelesaikan ini dengan Secara tidak baik pastinya Berarti Mbak Kinan masih ada Dendam ya Masih dendam ya Sepertinya terhadap Dan kalau memang boleh tau Mas Aris ini kenapa Pergi ke Turki itu Untuk urusan apa Kinan Aku kasih tau kamu Aku tuh ke Turki Itu ada proyek Proyeknya tuh gede banget Gede banget emang Gedean mana maaf Gedean ini Karena ini proyek POV Jangan ganggu bancik Dan ini emang proyek gede banget Ya Mbak ya Jadi ini emang proyek Proyek pembangunan besar Di Turki Jadi pembangunan Orang-orang yang sudah meninggal Kita bangunin Oh serem ya Laki gue dukun Itu emang Aduh Makanya rahasia banget Jadi istri saya Gak boleh saya kasih tau Kayak gitu Itu rahasia Tapi dikasih tau disini loh Pemirsa Dikasih tau Di Trotkes Yes That's right Nah Mbak Kinan Gimana tanggapannya tuh Setelah mendengar rahasia itu Sudah dibuka sama Mas Aris Karena saya pikir kan Mas Aris itu Mau punya Proyek pembangunan Ya kan Membangun rumah tangga yang baru Betul Ya tidak seperti itulah Gak mungkin saya membangun rumah tangga Selain Dari rumah tangga kita berdua Yang saya jaga Dengan sangat baik ini Udah jelas semuanya Buktinya ada di aku Saya pengen kamu percaya sama aku Tapi kamu masih mengelak aja Mas Aku tuh kerja tiap hari buat apa Kalau gak buat kamu Buat Raya Oke thank you Thank you Kalau itu buat Raya dan aku Mas Ya terus Apa masalahnya Satu aja Mas Kamu tinggalin dia kembali ke aku sama Raya Aku tuh gak Buat apa kau ninggalin siapa-siapa Kenapa aku gak pernah selingkuh Aku gak pernah berpaling sama siapa-siapa Aku hanya berpalingkan muka aku kepada kamu Alah Boang banget anjing Kaget gua Aduh Maaf Dia bohong mbak Maaf maaf mbak Suami saya Suami saya Suami saya Suami saya gradiatur Dia bohong mbak Saya berasa lagi nonton film langsung loh Melihat kalian berdua nih Aku semua punya buktinya Tapi kamu masih mengelak terus Bukti apalagi Bukti kamu tuh gak berdasar Kamu buat apa sih Menghilang atas kepercayaan aku Aku tuh kurang gimana lagi sama kamu Ini di rumah Panas Kipas angin mati AC mati Aku tiupin kamu sampai pagi Sampai pagi-pagi muka kamu Bau cinggong Emang aku makanan panas Di tiup Yudah pokoknya kamu percaya Maku kita Apapun kita kawin lagi Menikah dua hari Di Kapoldakia itu Kapoldakia Oke Jadi sudah jelas ya ini ya Kalau ternyata memang mas Aris itu Tuh Sebentar mbak Kira saya lagi tanya Kok pada liat ke atas Jadi mas Aris itu sudah terbukti benar Mas Aris Mas Aris sudah terbukti jelas Kalau mas Aris itu selesai Itu punya gue ya Punya gue ya Enggak mas itu punya aku Punya gue Sebentar 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 Ini dari tayangan film layangan putus kan betul Iya layangan putus Tuh tuh punya gue ya Gue ya gue ya Gue ya gue Gue teg gue teg Kita ambil mas Mau ada pertangkaran lagi Pak bisa Kameramen tolong diikutin dong Kameramen tolong diikutin kejar Mereka itu kayaknya mau ada keributan lagi deh Ayo mas Mas Aris dulu Ayo Ayo abis itu mas Cepet aja mas Cepet aja mas Ketinggalan ya mas Cepet aja mas Lalu diku mau kejarin tuh Abis itu Cepet aja Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu Ini ternyata benar yang kita tampilkan langsung adalah dari film Layangan Rumpus.